Squid Game 2 Di trailer yang baru saja dirilis oleh Netflix, mereka mengkonfirmasi penanyangan drama Korea Squid Game Season 2 pada akhir tahun 2004. Mereka juga mengkonfirmasi bahwa season ketiga atau season terakhir dari serial tersebut akan dirilis pada tahun 2025. Diharapkan pada Squid Game 2 akan lebih seru daripada musib sebelumnya, terutama dengan kehadiran payment baru yang menarik. Squid Game menceritakan kisah para 96 orang yang frustrasi dan mengalami masalah keuangan. Mereka setuju untuk berkompetisi untuk hadiah sebesar 45,6 juta won dalam permainan anak-anak yang berbahaya di Squid Game. Xiong Gi-hun yang diperankan oleh Lee Jung-jai menang pada musim pertama. Ia akhirnya mengalahkan sahabat sendiri yaitu Cho Sang-ho yang berakan oleh Park Haeson setelah memenangkan beberapa permainan kotor dan licik. Namun Xiong Gi-hun tidak bahagia. Semua hilang karena permainan itu. Yang terpisah hanyalah dia dan uang media yang tidak ada kurangnya sekarang. Xiong Gi-hun pergi ke Amerika serigit karena depresi. Tetapi ia menerima pesan yang mengancam bahwa seseorang akan terus mencari-cari-nya. Ia memutuskan untuk kembali ke korea selatan secewa mungkin. Selain itu, dia bertengah untuk menunjukkan kepada publik betapa pendilannya permainan itu. Dia akan menghadapi korea tentang baru dari Squid Game di musim kedua ini. Disilai misteri tentang frontman yang diperankan oleh Lee Jung-hun harus dipecahkan. Begitu pula dengan asal-muasal dimulainya Squid Game. Terima kasih telah menonton!